Intro Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu di awal dari tahun 2023 ini tetap untuk mendiskusikan Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru sekali lagi setelah dari kuartal lalu kita bersama kita tetap bersama kembali di tahun 2023 ini dan untuk membahas pelajaran pertama mengenai bagian dari keluarga Allah selama kuartal ini kita akan membahas bagaimana mengelola bagi sang guru sampai dia datang itulah yang akan kita bahas bersama-sama dalam kuartal ini dan pelajaran pertama mengenai bagian dari keluarga Allah di awal tahun ini kita kembali dipertanyakan hubungan dengan Allah seperti apa yang kita inginkan dan rindukan di dalam tahun ini menanti kedatangannya yang kedua kali semoga itu akan menjadi inspirasi dalam hal rohani maupun hal-hal sehari-hari dalam kehidupan kita untuk mendiskusikan topik ini kita kedatangan pendeta Soni Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah Shalom Bapak Pendeta, selamat tahun baru, apa kabar? Selamat tahun baru Selamat tahun baru bagi kita semuanya, kabar baik kabar baik Puji Tuhan, tahun baru lebih sering hujan gitu ya tapi di dalam hati tetap semangat dan juga siap untuk berdiskusi Pendeta mungkin orang-orang bertanya setelah membahas mengenai kematian gitu ya dan juga penghakiman di kuartal yang lalu kenapa kuartal ini kita akan diperhadapkan dengan penata layanan, keuangan, dan lain-lain boleh saya minta pendapat dari Pendeta Lamsihar Silitonga terlebih dahulu apa pentingnya kita membahas topik ini di tahun 2023? Baik, terima kasih Evie jadi memang inilah satu langkah yang perlu untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita di turun yang lalu kita membahas bagaimana kehidupan dan kematian yang akan dialami dan saat ini kita belajar mengenai manajemen atau mengelola kehidupan yang kita jalani sebelum kita mengalami kematian jadi untuk itu pelajaran sangat berharga untuk kita ikuti dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa mengatur hidup kita jadang terkecil hingga yang terbesar dan akhirnya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan sementara kita hidup demikian Evie betul sekali Pendeta dan banyak rumor mengatakan tahun 2023 akan terjadi resesi seperti itu ya jadi tepat sekali kita tahu betul bagaimana Tuhan berkehendak agar kita mengelola sumber-sumber yang kita miliki Pendeta Soni Situ Morang apa harapannya bagi para pemirsa sekalian yang mengikuti supaya mereka juga terpengaruh hidupnya dengan pengelolaan yang Tuhan kehendaki ini baik pengelolaan atau pertelayanan atau steward kalau di pesawat steward ship yang melayani ya yang melawan melayani nah ketika kita mulai ini saya ingat-ingat dari pemirsa bahwa Edward Strait ini penulis ini mempunyai tiga latar belakang sarjana S1 nya seorang sarjana hukum pengacara berlisensi S2 nya dia mengambil Master of Divinity di Andrews University artinya dia teologian S3 nya atau bukan S3 nya apa dia punya gelar Master lainnya dari Loma Linda University dia ambil Master of Public Health lalu hubungannya kenapa dia tulis ini mungkin ini mungkin ya Direktur Sekolah Sahabat kita di DC bisa melihat ketika kuartal lalu kita bahas mengenai kehidupan dan kematian maka prioritas berikutnya setelah kehidupan dan kematian adalah apa harta jadi kalau bisa beri pertama hidup baru harta kan begitu orang hidup baru boleh punya harta kalau orang mati tidak punya harta dulu kan sehingga seperti difokuskan untuk bisa menata dengan baik ketika Anda masih hidup Anda diberikan kesempatan untuk hidup tatalah kelolalah harta Anda dengan baik torsinya buat Tuhan dan juga buat siapa buat diri kita itu mungkin dari saya terima kasih terima kasih pendeta jadi pemirsa sekalian mari kita semangat ya untuk belajar karena topiknya sangat menarik dan sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang ini sebelum kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh pendeta Lamsihar Silitonga saya akan bacakan ayat intinya yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah silakan pendeta Silitonga kita tunduk kepala kita berdoa terpujilah engkau Tuhan pada saat ini atas kesempatan yang bisa kami lakukan dalam berdiskusi pelajaran sekolah sahabat pada hari ini dikala kami akan menyampaikan ide-ide atau pemaparan dari pelajaran sekolah sahabat yang kami akan sampaikan kami memohon tuntunan rohul kudus Tuhan menjadi bagian kami dan khususnya kepada pemirsa yang mendengarkan akan pelajaran sekolah sahabat dan akan dilakukan pada kebaktian ibadah di sekolah sahabat maka mereka boleh mengerti dan memahami dan tuntun kami bersama dengan nabamu pendeta Sonis Temorang dan Ivy pada saat ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin amin terima kasih dan seperti biasa para pemirsa sekalian kami sangat-sangat menghargai partisipasi dan juga kontribusi pertanyaan maupun pendapat dari saudara-saudara sekalian jadi tetap tulis di kolom komen di bawah kami akan sangat meresponnya dengan baik di saat-saat kemudian untuk sekarang saya hanya akan membacakan salam tahun baru dari beberapa orang yang sudah menulis komen ada Afanus Boh di Sabah Malaysia Noi Tila Janin dan juga Tole Pambaye di Jemaat Pionir Saryo Menado selamat tahun baru untuk semuanya dan untuk nama-nama lain saya akan sebutkan di episode-episode mendatang terima kasih untuk kebersamaannya selama ini kita masuk ke pelajaran hari Minggu jadi dalam judul topik bagian dari keluarga kita difokuskan kepada hubungan kita dengan Allah seperti apa sih gitu ya ada banyak struktur ataupun contoh bagaimana hubungan Allah dan kita dapat dijelaskan tetapi secara khusus Alkitab menonjolkan bagaimana Allah dan kita itu seperti keluarga nah Peneta Lamsi Arsilo Tonga hari Minggu dengan judul kita adalah bagian dari keluarga Allah apa spesialnya menjadi bagian dari keluarga Allah baik terima kasih Ivy dan seluruh sahabat pemirsa dimanapun berada namun sebelumnya saya juga mengucapkan selamatan baru buat kita semua terima kasih boleh bertemu kembali dalam ruang diskusi kita pelajaran sekolah sahabat pada saat ini berbicara mengenai spesifik daripada kita keluarga ataupun spesial daripada kita keluarga Allah masih ingat apa yang dituliskan di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita ini pada ketika pelayanan Yesus di dunia ini dia mengatakan bahwa ketika kita ingin menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan maka dia sampaikan dalam buku Matius 6 ayat yang ke-9 berdoalah dengan demikian Bapak kami yang di sorga kalau kita berbicara mengenai Bapak berarti kita merasa ada kedekatan yang lebih intim dengan Tuhan kita maka kita ini bagian daripada keluarga Allah maka kita adalah disebut anak-anaknya satu sukacita dalam sebuah keluarga bila mana suami istri memiliki anak dan anak-anak itu adalah anak-anak yang cantik dan gagah bangga rasanya di satu sisi mungkin kita tidak suka kalau disebut menjadi anak yang lain atau boleh disebut dengan anak yang haram padahal sebenarnya dilahir daripada seorang ibu jarang ataupun tidak pernah kita dengarkan seorang ibu mengatakan ah kamu bukan anak saya kamu bukan anak yang saya lahirkan padahal dia sendiri melahirkannya justru karena memang kalau sudah ungkapan daripada sebuah keluarga menyatakan engkau anak saya engkau adalah anak saya maka anak itu pun merasa bangga dan senang bagian daripada keluarga itu namun kita bersyukur karena memang itu sudah Tuhan karuniakan bagi masing-masing rumah tangga jadi dengan kata lain bahwa kita sangat spesial di mata Allah karena kita adalah keluarga Allah yang memang diinginkan untuk semakin hari lebih dekat kepada Tuhan di setiap saat mungkin ini pandangan saya Ivy pada saat ini ini penting sekali untuk memulai pelajaran ini merasa bahwa kita adalah ciptaan yang spesial dan Tuhan juga memiliki banyak hal-hal dan berkat-berkat yang spesial bagi kita karena kita ada bagian dari keluarganya perintah Sony situ orang kenapa dalam bidang penata layanan lebih ditekankan kekeluargaannya mungkin bisa saja kita pakai seperti judul besar dari sekolah sabat ini hubungan antara guru dan juga murid seperti itu atau hubungan antara gembala dan juga domba-domba kawanannya tapi kenapa yang dimunculkan adalah kekeluargaan dalam penata layanan terima kasih keluarga dan pengelolaannya perintah layanannya baik satu hal yang menarik dari penulis pelajaran ketika dia membuka dengan tema utama atau payung besarnya bahwa kita semualah bagian dari keluarga Allah dengan kata lain kita memiliki harta yang sama dengan kata lain kita memiliki ahli waris atau bisa kita katakan bahwa kita merupakan satu-satu yang sangat dekat oleh karena iman kita keluarga kita dikatakan karena kita apa karena kita memiliki iman yang sama mungkin boleh Aisy baca galet 3 26-28 silahkan Aisy galet 3 ayat 26-28 sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani tidak ada hamba atau orang Merdeka tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus satu dalam Kristus dan kita adalah keluarga Allah anak Allah karena apa tadi? karena iman jadi karena iman dan anak-anak Allah atau predikan anak-anak Allah hanya diberikan kepada orang yang mengimaninya kepada orang yang dibaptis dalam namanya kepada orang yang yang percaya kepadanya dan sebutan keluarga sangat jelas karena apa? karena kita merupakan mempunyai satu misi yang sama tadi saya tambahkan sedikit kenapa dihubungkan dengan penata layanan oleh karakter satu keluarga maka apa yang diajarkan dilakukan oleh Bapak kita di perintah Bapak kita maka sebagai anak kita melakukannya dan salah satu adalah apa? mengelola harta kita jadi garis besarnya adalah kita memiliki Bapak yang sama atau untuk kalimat penutup Aisyin boleh baca paragraf kedua paragraf kedua karena kita memiliki Bapak yang sama dengan Yesus dia adalah saudara kita dan kita semua adalah saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga di dunia sehingga kita dapat menjadi anggota-anggota keluarga surgawi keluarga di surga dan keluarga di bumi satu adanya dengan syarat apa? Iman Iman yang kedua ya Iman Iman artinya kalau kau mengasihi aku turutlah segala perintahku itu dulu dari saya terima kasih terima kasih sudah jelas sekali betapa spesialnya kita menjadi keluarga Allah dan itulah dasar dari penata layanan kita mungkin di episode-episode berikutnya kita bisa undang pendeta-pendeta dari penata layanan juga ya pendeta ya biar lebih seru diskusinya mungkin itu akan kita usahakan kita lanjut ke hari Senin pertanyaan yang pertama adalah kalau berbicara mengenai harta siapa yang punya gitu ya dan mengapa penting mengetahui yang punya ataupun sumber itu siapa nah pendeta lansir si Lutonga boleh bawa kita ke topik ini baik terima kasih jadi kalau berbicara mengenai harta kadangkala kita merasa ini punya saya yang sana punya mu jadi sesungguhnya memang di satu sisi dari segi kita manusia kita bekerja kita memiliki harta termasuk rumah mobil tanah ataupun yang lainnya tetapi harus kita sadari bahwa jauh dari segala apa yang kita miliki ini bukan ada apa-apanya itu adalah merupakan kepercayaan dari sang pemilik kepercayaan dari sang pemilik menjadi pertanyaan siapa pemiliknya ya pemiliknya adalah Allah Daud menuliskan bahwa segala bumi laut dan segala isinya adalah Allah yang punya dan memang inilah yang disampaikan sampaikan supaya kita menyadari bahwa yang kita punya ini bahwa itu merupakan dipercayakan Tuhan untuk kita bisa kelola nah mungkin dapat kita baca dalam buku HG pasal 2 ayat yang ke-8 dan mungkin juga dalam buku Masmur pasal ke-4 ayat yang pertama bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan Allah yang punya tidak ada yang menjadi bagian kita jadi untuk itu kita harus sadar nah kadangkala kesadaran ini susah untuk kita yang miliki kita merasa bahwa apa yang kita kelola apa yang kita miliki apa yang kita kerjakan ini adalah bagian saya itu bukan urusan orang lain tetapi yang jauh lebih penting adalah kita harus menyadari sadar yang paling utama bahwa segala yang kita punya adalah Allah yang punya tidak ada yang lain dimikir mungkin dari saya betul sekali dan apa respon ataupun hasil dari menyadari bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu penetasonis itu orang boleh bawa kita disitu karena menurut Daud kalau kita menyadari bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu maka satu tawarik 29 ayat 14 sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini jadi ada kerendahan hati gitu ya dan juga mengakui bahwa Tuhan ada di atas kita tapi seperti yang pendeta Lam Siar Siletonga katakan kadang mengetahui bahwa Allah memiliki segalanya membuat kita jadi sombong gitu jadinya pendeta Sanisitomora mulai tanggapannya ketika kita katakan tadi bahwa dia adalah pemilik segala sesuatu maka semuanya mengarah kepada dia ketika Daud Minta Nasir mengatakan siapakah aku ini maka dia 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 mengindikasikan bahwa dia hanya sebagai pengelola bahkan ketika dalam doanya dia menyatakan dengan jelas bahwa semuanya itu milik dia maka dengan kata lain dia merefleksikan bahwa dia hanya sebagai apa sebagai pengelola masalahnya adalah saat ini adalah banyak diantara kita tidak menyadari kalau dia pemilik segala sesuatu kenapa mungkin ada sedikit apa ya agak sinkritis sedikit aja kalau dia memilik segala sesuatu kenapa ada yang kaya dan yang miskin kira-kira bagaimana kita kira mungkin ada bertanya loh berarti Tuhan tidak adil dong tapi fokusnya bukan kesitu para pemirsa fokusnya adalah yang kita ketahui adalah ingat perubaman talenta Tuhan berikan talenta kepada masing-masing orang Tuhan berikan waktu yang sama 24 jam Tuhan berikan kemampuan Tuhan berikan semua yang sama hanya masalahnya adalah apa dalam konteks ini konteks sekolah sahabat inilah ada yang menyadari bahwa dia memiliki segala sesuatu tapi ada juga yang berpikir bahwa hanya kita lah saya pribadi yang punya segala sesuatu disitu perbedaannya makanya penulis pelajaran memberikan contoh Raja Daud bahkan nama-nama lain disini Daud karena dia menyadari bahwa Tuhan berikan sesuatu maka Tuhan memberkati dia nanti Salomo dan yang lain-lainnya poin pentingnya untuk kita semua apa kita kaitan miskin karena Allah pada mulanya menjadikan segala sesuatu dan sebagai kutipan terakhir mungkin Aisyah bisa baca paragraf ketiga bagian B dia adalah dia adalah pemilik yang sesungguhnya untuk segala hal yang ada termasuk apa saja yang kita miliki tidak peduli seberapa keras dan rajin dan jujur kita telah bekerja untuk mendapatkannya jika bukan karena Allah dan kasih karunianya kita tidak akan memiliki apa-apa kita tidak akan menjadi siapa-siapa bahkan kita tidak akan ada jadi kita harus terutama selalu hidup dengan kesadaran bahwa Allah pemilik semua yang ada dan oleh memuji dan berterima kasih kepadanya atas semua kebaikannya untuk kita kita dapat menjaga kebenaran penting ini di depan kita terima kasih penting sekali pengamatan seperti ini dan silahkan dilanjutkan di diskusi UKSS masing-masing kira-kira dalam hal apa kita lupa tidak sadar bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya apa tanda-tandanya untuk mengidentifikasi kalau kita sudah lupa seperti itu ya kita lanjut ke hari Selasa kita akan melihat apa sih benefitnya kalau kita menjadi keluarga Allah apa yang kita dapatkan nah ini macam-macam yang bisa kita dapatkan mungkin pendeta alam siar sil tonga boleh mulai dari beberapa baik terima kasih berbicara mengenai apa yang kita dapatkan dari keluarga Allah memang luar biasa Allah itu bagi kita karena kita disebut adalah anak-anak Allah dan kita bagiin daripada keluarga Allah Allah peduli kepada kita orang yang berdosa ya sangat peduli di satu sisi mungkin kadang-kadang kita sebagai manusia bila mana saya perhatikan orang yang berada di lampu merah untuk meminta-minta kadang-kadang orang agak enggan dan tidak ada kepedulian mungkin saja berpikir kita mereka adalah orang malas tidak usah kita pedulikan kita abaikan saja tetapi Allah berbeda dengan kita orang yang berdosa sekalipun kita ini adalah orang yang berdosa Allah itu sangat peduli kepada kita salah satu contoh yang kita perhatikan adalah bahwa sumber daya tersedia yang Tuhan berikan bagi kita sebagai keluarga Allah keluarga Allah adalah bahwa disideyakannya kita menjadi menerima Yesus Kristus sebagai juruselamat pribadi kita Yesus lah yang menjadi pengganti kita orang yang berdosa itulah kepedulian Allah yang diberikan bagi kita itu sebenarnya kalau kita perhatikan dalam buku Johannes 3 ayat ayat ke-16 itu karena begitu besar kasih Allah maka dunia ini ia telah mengaruhiakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melakukan beroleh hidup yang kekal karena kita sudah menjadi bagian daripada keluarga Allah maka kita diminta untuk menyambut akan pengorbanan daripada Yesus yang diberikan untuk kita orang yang berdosa betapa luar biasanya Allah itu peduli kepada kita orang yang berdosa dan inilah mungkin pandangan saya dari hal apa yang telah Tuhan berikan bagi kita dari bahagian daripada keluarga Allah untuk kita sambut dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin demikian betul sekali dan itu menjadi pertanyaan nomor 3 di hari Jumat mungkin pendeta Soni Sitomorah boleh tanggapi ya di antara banyaknya berkat yang kita rasakan dari Allah apakah itu berkat keselamatan tadi ya ada berkat roh kudus berkat pakaian dan juga makanan kenapa yang paling penting itu adalah berkat keselamatan tersebut padahal orang-orang melihatnya kalau misalnya kalau misalnya berkat makanan ataupun rumah atau yang superficial yang fisik tidak kelihatan susah untuk mereka memahami berkat keselamatan tersebut jadi yang dicari adalah yang fisik-fisik padahal pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan yang terpenting adalah karunia Yesus Kristus tersebut coba kita baca paragraf pertama apa yang Tuhan berikan baik kita dikatakan apa karunia terbesar bagi Allah bagi anak-anaknya adalah siapa Yesus Kristus kenapa Yesus Kristus karena dia membawa kita kepada damai pengampulan kasih karunia kehidupan rohani kuasa dan lain-lain nah uniknya penulis pelajaran sekolah sahabat yang mempunyai background teologi dan juga MPH rohani dan juga fisik menuliskan makanan pakaian di paragraf ketiga di paragraf ketiga para pemilsa kenapa dia fokus kepada yang pertama damai pengampulan atau Yesus Kristus kalau dikatakan Yesus Kristus maka saya katakan dia the greatest gift of heaven to the world karunia terbesar yang tumpikan kepada dunia ini dia lalu pakaian makanan bagian lain lalu pertanyaan lain coba kita di paragraf keempat roh kudus roh kebenaran yang paling luar biasa ia akan menyertai kamu dan memimpin kita bisa dikatakan ini merupakan janji yang apa yang sangat luar biasa namun mengapa kasih karunia disebutkan menjadi yang pertama saya mau informasikan kepada indah semua dan saya harin indah semua tahu salah satu ayat dalam Alkitab mengatakan dan injil kerjaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa setelah itu baru-barulah tiba kesudahannya fokus utama Tuhan bukan bukan apa kepada kita bukan how much money do I earn atau how many property do I have bukan itu apakah saya sudah mendengarkan penggambaran tersebut sehingga dia membuat apa harta terbesar Yesus Kristus atau kasih karunia tersebut itulah sebabnya dia mengatakan apa itulah yang pertama dan yang terutama bahkan kalau sudah baca paragraf ke-3 ke-4 ketika Yesus mau pergi ke surga apa yang dijanjikan para kletos untuk apa untuk menuntun dia dan di paragraf ke-4 dikatakan ia mempinkan kebenaran bahkan paragraf ke-5 dan ke-6 kita harus mengenal dia berkat materi penting tapi jauh lebih penting dalam berkat-berkat rohani dan itu yang Tuhan mau atau pelajaran semua sahabat mau kita miliki terdahulu setelah itu baru yang lain terima kasih Aivi amin jadi harus tahu prioritasnya diantara semua berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita kita lanjut ke hari Rabu dengan judul tanggung jawab anggota keluarga Allah tentu dalam segala sesuatu ada syarat dan ketentuan ya pendeta Lam Siarsil Tonga kalau mau menikmati berkatnya ada juga tanggung jawab yang perlu kita perhatikan bersama apa itu pendeta? baik terima kasih untuk hal ini dari pelajaran kita berbicara mengenai tanggung jawab sebagai anggota keluarga Allah masing-masing saudara pemirsa dimanapun berkabrada memiliki keluarga suami istri dan anak-anak dan otomatis memang biasanya dalam sebuah keluarga ada memiliki satu tanggung jawab yang akan membuat keluarga itu nyaman bahagia dan merasakan keindahan dalam kebersamaan dalam sebuah keluarga salah satu contoh kalau kita perhatikan sebagai orang tua menginginkan agar memiliki tanggung jawab kepada keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya membiayai hidup kehidupan daripada rumah tangganya seorang ibu apa tanggung jawabnya tanggung jawabnya adalah bagian daripada bagaimana mengurus ataupun merawat suasana dalam rumah tangga anak-anak apa yang merupakan tanggung jawabnya paling tidak tanggung jawab daripada anak-anak adalah bahwa mereka juga ikut andil di dalam menjaga keharmonisan ataupun segala pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh ibunya ataupun mamanya dalam kehidupan rumah tangga kepada anak-anaknya hal yang sama juga menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah dalam keluarga Allah apa merupakan tanggung jawab kita sebenarnya mungkin kalau kita perhatikan di dalam pelajaran kita di hari Rabu ini kita semua telah menikmati berkat Tuhan secara rohani dan jasmani termasuk berbagai karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita tapi bagi kita adalah bila mana kita memiliki dan mengetahui bahwa kita adalah bagian daripada keluarga itu apa yang kita harus lakukan apakah kita hanya tinggal menerima saja yang Allah telah berikan bagi kita salah satu hal pelajaran yang kita perhatikan adalah tidak lain dan tidak bukan menuruti akan firman Tuhan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab kita kalau kita baca mungkin dalam buku Johannes pasal 4, pasal 15 jika langkau mengasihi aku menurutilah segala perintahku kalau kita hanya mengatakan bahwa memang kita mengasihi Tuhan namun kita mengabaikan perintah Tuhan Rasul Jakobus juga mengatakan itu sama saja mengabaikan dari yang semuanya kita pilih apa yang kita suka Tuhan tidak inginkan harus seperti itu dan mungkin saya percaya juga dalam setiap rumah tangga ataupun keluarga tidak ada anak-anak yang mengatakan mama ini aja yang saya kerjakan yang lain gak usah gak ada tetapi orang tua menginginkan bahkan mungkin mamanya menginginkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya mamanya sendiri untuk dikerjakan anaknya maka seanak juga harus menurut karena dia mengatakan dia mengasihi daripada ibunya sendiri hal yang samalah menjadi bagian kita sebagai dari keluarga Allah tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah adalah menuruti akan perintah Tuhan karena itu yang diinginkan Tuhan dari kita demikian Aifi mungkin yang saya sampaikan terima kasih pendeta sudah sangat jelas sekali apa tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga Allah tapi pertanyaannya adalah apakah hanya menuruti firman Allah saja cukup gitu ya untuk bertindak bertanggung jawab apakah ada cara-cara lain pendeta Situ Morang dalam kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan karena menurut pertanyaan nomor satu di hari Jumat cara-cara kita bertanggung jawab sebagai penatalaan Tuhan itu menunjukkan motif hati kita gitu ya apakah kita melakukannya karena rasa syukur atau karena rasa takut akan dihakimi suatu saat nanti jadi apa opsi-opsi yang bisa kita lakukan sebagai penatalaan Allah apakah hanya menuruti firman ya baik terima kasih untuk menjawab pertanyaan ini para penyirsa coba poma penyirsa baca paragraf kedua dikatakan demikian bagaimana kak anda mengasih ala dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akan ludimu apakah cukup hanya menuruti priman memelihara hukum itu paragraf ketiga gak usah jauh-jauh, memelihara hukum aja kita belum melolos, Ivi Pak Pastor-Pastor Pelamsian paragraf ketiga dikatakan menurut perintah, banyak orang Kristen menilai apa? ide betulan hukum apa? Seperti legalisme saja bahkan mereka merubah gak penting hukum khususnya para miliksa hukum keempat disini ditulis, jadi gak penting hukum, yang penting apa? Kita terima kasih karunia, diselamatkan oleh iman dan itulah yang saat ini banyak gereja, atau banyak umat-umat, ajarkan kepada umat-umat lainnya tapi dengan jelas disini bahwa itu bukan antara utama ingat, menuruti hukum apa dikatakan lagi? Kita dipanggil untuk mengasihi Allah, mengasihi manusia seperti diri sendiri, bahkan yang paling penting dikatakan apa? melaksanakan perintahnya coba mungkin Ivi baca, saya akan tutup begini banyak di antara kita yang sudah mendengarkan firma sudah mengasihi manusia menuruti hukumnya menurutnya tapi Yesus memberikan ilustrasi yang luar biasa berhubungan dengan penata layanan apa itu hubungannya? di paragraf ke paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5 apa dikatakan? kita semua mendengar tapi kita melakukan firma dengan cara yang salah kalau saudara ingat lagu si pintar dirikan rumah di batu si bodoh dirikan rumah di pasir kan begitu kan? sama-sama mendengarkan firma tapi aplikasinya apa? berbeda coba Ivi baca paragraf terakhir di dalam Matius 7 ayat 21-27 Yesus mengatakan bahwa mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah adalah sama dengan seorang yang membangun rumahnya di atas batu yang kukuh mereka yang mendengar tetapi tidak menurut sama dengan seorang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir dengan hasil akhir bencana keduanya mendengar firman yang sama yang satu menurut yang satu tidak hasil akhirnya membuat perbedaan antara hidup dan mati dengan kata lain kita semua mendengarkan lalu sebagai bukti dari kita mendengarkan dan mengasih itu apa? ada feedback apa dikatakan? kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu artinya apa? oke saya mungkin mendahului nih Aivi ya ketika di awal kita ketahui bahwa Tuhan yang punya harta kita bilang kita mengasih Tuhan tapi kita menjadi orang yang greedy bagaimana? atau orang yang sangat pelit bagaimana? kita mengasih Tuhan tapi kita tidak mau bantu pekerjaan Tuhan melalui apa? persembahan-persembahan sorry mungkin mendahului nih tapi saya ingin katakan kita mengasih Tuhan tapi kita hanya fokus kepada diri sendiri disini dikatakan kata paragraf ketiga mengasih alam-alam manusia kita fokus utama ke alam lalu kita implementasikan kepada siapa? manusia itu mungkin yang harus dilakukan lagi Aivi artinya bahkan dikatakan apa dikatakan firman tersebut harus kita terapkan intinya adalah implementasi mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang nyata dan sama seperti si Pintar Simbodo ini sama-sama kita mendengar tapi hasil akhirnya berbeda karena apa? satu melakukan dengan benar satu melakukan dengan kurang benar terima kasih Aivi terima kasih juga Pendeta jadi silahkan Pemirsa sambungkan di UKSS masing-masing cara-cara apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada kepercayaan Allah kepada kita sebagai penata layan kita terakhir masuk ke hari Kamis dengan judul Harta di Surga nah disini kita diajak untuk melihat ke depannya jadi akhirnya apa sih yang kita kerjakan ini yaitu sebuah investasi di surga ya Pendeta Lam Siar Silitonga membahas mengenai investasi pertanyaan yang sering muncul adalah apakah berarti tidak boleh kita mengumpulkan harta di dunia gitu kalau misalnya ujung-ujungnya harus hanya di surga saja silahkan Pendeta ditanggapi baik terima kasih untuk hari ini Aivi jadi kalau kita baca dalam buku Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 21 memang sangat unik kalau kita baca janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di bumi nyengan dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga di surga mengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri dan tidak membongkar serta mencurinya ayat yang ke-21 karena di mana hartamu berada di situ hatimu berada memang kalau kita perhatikan di dalam ayat ini seringkali kita berpikir ah untuk apa kalau begitu saya menjadi kaya di dunia menjadi pemikiran apakah salah kalau kita bekerja dan mencari segala sesuatu untuk kepentingan kita saya menjawab itu tidak salah tapi yang perlu bagi kita apa artinya menyimpan harta kita di surga atau harta di surga itu kalau kita baca dalam pelajaran kita di hari kamis ini adalah menunjukkan itu berarti menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan yang terutama yang pertama dan yang terutama dalam segala apapun yang kita lakukan pekerjaan Tuhan itu yang kita lakukan apa kira-kira pekerjaan Tuhan termasuk diantara adalah pengabaran Injil menolong orang yang sakit dan mungkin banyak lagi yang lain yang kita bisa lakukan untuk membantu dalam segala sesuatu di kehidupan kita untuk menjadikan orang lain bahagia atas harta yang kita miliki sahabat pemirsa dimanapun kita berada memang harta adalah merupakan bagian kepercayaan yang berikan Tuhan bagi kita tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa diantara perkara-perkara yang kita gunakan ataupun segala sesuatu yang kita miliki menjadi pertanyaannya janganlah kita menjadi egois dalam segala apa yang kita bisa rasakan melalui pelajaran kita harta di sorga yang dimaksud di sini adalah bahwa kita ikut andil dalam pekerjaan Tuhan untuk membantu penginjilan dan penarikan jiwa karena kita baca tadi dalam buku Matthew 28 kita menjadi saksi mengabarkan Injil dan kita menjadi saksi itulah juga yang Tuhan inginkan daripada kita masing-masing banyak contoh-contoh yang kita perhatikan yang dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita bahkan Alkitab memberikan gambaran tentang Abraham sendiri juga dia melakukan segala suatunya untuk apa yang diinginkan Tuhan supaya dia bisa menjadi seluruh berkat bagi orang lain jadi untuk itu bagi pemikiran saya berbicara mengenai harta sorga ini adalah kita terlibat dalam segala suatu pekerjaan Tuhan yang pertama dan yang terutama itu mungkin bagian saya Adi sudah jelas sekali pendeta jadi dalam hidup ini tujuan akhir itu menentukan langkah-langkah di awal jadi kita diingatkan tujuan akhir kita itu apa dan di mana sehingga kita bisa menentukan prioritas hidup supaya bisa berita sonis itu merangat yang mau ditambahkan mengenai apa artinya menyimpan harta di surga harta di surga adalah harta yang lebih mengarah kepada hal-hal spiritualis hal-hal rohani walaupun secara fisik nanti kita bisa bertemu dengannya bisa merasakan hal ini namun saudara-saudara saya ditambahkan sedikit kenapa kita berbicara tentang harta di surga karena kita tidak mau hanya fokus kepada harta dunia karena begini para penirsa dan juga Aifi Pasor Lam Sial kadang-kadang ya kita tidak usah bilang orang lain kadang-kadang kita sendiri masih memiliki harta apa harta dunia bahkan ada beberapa teman-teman dulu kalau pasti ingat ada Mi Miles ada BMA ada semua hanya dengar top dapat mobil Pajero Sport ada dengan nanam sekian puluh juta saya hampir terguna waktu itu Aifi terus-terguna aja saya katakan kami sudah ada bagiannya oh dapat lagi ini teman-teman saya ada setelah mereka tidak dapat tidak bisa ngomong apa tidak bisa komplain kenapa kalau komplain malu ketahuan tapi di sini dikatakan apa apa arti menyimpan harta di surga coba Aifi baca paragraf ketiga apakah artinya menyimpan harta di surga itu berarti menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan terutama dalam kehidupan Anda daripada menjadikan uang yang pertama dan terutama apa kan kita kan bedakan pertama dan terutama apakah Anda menjadikan uang yang pertama bukan Allah atau Allah yang pertama jadi artinya di surga jadikanlah pekerjaan atau kan jadikanlah Allah sebagai hal yang pertama dan terutama dalam kehidupan Anda ingat Abraham ingat Henok ingat Elia bahkan saya mau Aifi baca tiga bagian eh tiga baris Aifi dari paragraf terakhir uang besar nilainya itu dapat mendatangkan kebajikan yang besar dalam tangan anak-anak Allah uang berarti makanan bagi orang yang lapar minuman bagi orang yang dahaga dan pakaian bagi orang terlanjang itu merupakan itu merupakan pertahanan bagi orang yang tertindas dan untuk menolong orang sakit terus terus tapi uang tidak lebih bernilai daripada pasir kecuali kalau digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendatangkan berkat atas orang lain dan memajukan pekerjaan Kristus sangat jelas saudara kalaupun Anda menggunakan uang Anda gunakanlah bagi apa orang lapar haus di atas itu di luar itu itu tidak ada artinya uang bisa menjadi berkat bagi diri kita ketika didikan uang tersebut yang kita punya menjadi berkat bagi orang lain itu dari saya terima kasih saya bisa membayangkan ini diskusi di UKSS masing-masing pasti akan seru terutama kalau mengambil contoh-contoh yang nyata sekarang ya mungkin akan menyebutkan kasus-kasus dan lain-lain jadi silakan para pemirsa untuk melanjutkannya untuk menjadi berkat bagi kita sekalian tapi ada cluenya ya yang paragraf ketiga tadi ya walaupun mereka diskusi di sekolah sabat tapi ingat paragraf ketiga kesitu akhirnya terima kasih hanya untuk jadi berkat dan memajukan pekerjaan Kristus oke menarik sekali kita akan masuk ke kesimpulan jadi kita akan kembali ke judul dari pelajaran pertama menjadi bagian dari keluarga Allah apa artinya pada praktiknya seperti itu ya Pak Nita Lansiarsil atau tidak boleh mulai baik terima kasih pada kesimpulan kita untuk saat ini adalah kalau kita sudah menjadi bagian daripada keluarga Allah terima dengan baik nyatakan kepada orang lain jadilah menjadi saluran berkat dimanapun kita berada terima kasih amin Pak sekali penerasan dari situ para silakan kesimpulan dari saya atau closing statement Matthew 6-21 karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada kalau Allah adalah keluargamu maka fokusmu selalu ke Allah kalau dunia atau momen keluarga maka fokusnya ke dunia Anda tinggal pilih saya tidak katakan uang ya sorry ya tidak katakan kenapa kalau kamu ke atas maka hartamu pun akan engkau berikan untuk apa ke atas kalau ke dunia untuk diri sendiri terima kasih itu dari saya amin sangat seperti santai tapi tajam itu pesannya ya Pak Mirsa jadi mari kita renungkan masing-masing kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dan Pemirsa sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di akhir tahun 2022 kemarin jadi kami akan menyicil satu-satu kalaupun belum disebutkan di episode kali ini tentu kami akan menjawabnya di episode yang mendatang saya akan mulai dari pendeta Lam Sihar Sili Tonga yang akan menanggapi pertanyaan dari Global Ministry mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali apakah itu secara pribadi atau secara umum dan apa kaitannya dengan kematian individu silahkan pendeta baik terima kasih menjawab pertanyaan daripada Global Ministry apakah kedatangan Yesus yang kedua kali berlaku secara pribadi atau umum ini adalah jawabannya secara umum tidak secara pribadi kedatangan Yesus yang kedua kali kalau kita baca dalam buku Wahyu sebenarnya disebutkan disana Wahyu Pasar 1 ayat yang ke-7 lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia kalau yang masih hidup maka setiap mata yang akan melihat dia bila mana dia masih hidup juga mereka yang telah menikah dia semua bangsa di bumi akan meratapi dia artinya disini kalau memang orang yang sudah mati dan mungkin puluhan tahun yang lalu itu semua keajaiban Tuhan akan ditunjukkan bagi orang yang mati jadi pertanyaannya adalah bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali berlaku untuk kepada semua orang dan bila mana kedatangan Yesus yang kedua kali bagi orang kematian secara individu itulah keajaiban Tuhan kita gak mengerti tapi bagaimanapun orang yang sudah mendahului kita yang sudah mati yang mendahului kita Tuhan akan bangkitkan juga ikut melihat akan keratangan Yesusnya kedua kali itu jawaban saya dan mungkin itu janji yang kita pegangnya janji indah di pagi yang cerah itu berikutnya ke pendeta Tuhan Situ Morang lalu maka dengan jelas dikatakan bahwa penghakiman eksekutif merupakan penghakiman apa intervensi terakhir intervensi hukuman terakhir yang tidak diubah dalam sejarah manusia contoh kenapa goyang-goyang gempa ya enggak ya oke contoh saudara-saudara ketika nanti Jerusalem baru turun kemudian orang-orang jahat akan dibangkitkan lalu api datang dari surga menghanguskan semua orang-orang jahat tersebut itulah penghakiman eksekutif nantinya ya lalu penghakiman eksekutif yang lain yang terjadi ketika peristiwa Ananias dan Safira artinya ala langsung yang intervensi oke ala langsung intervensi jadi tidak siapa-siapa namun penghakiman ketika si Dewan Pak Dewanta mengatakan apakah orang-orang jahat eksekutif tidak akan dihakimi lagi maka mungkin pertanyaannya begini setelah dia dihakimi dan didapati berat atau berdosa maka dia akan apa menerima penghakiman eksekutif selama orang yang belum dihakimi maka dia belum akan menerima penghakiman eksekutif karena ingat tahapnya tahapnya kita berjalan kemarin ada penghakiman terakhir melalui penghakiman peradven yaitu sebelum apa sebelum tangan Yesus dan yang kedua penghakiman seribu tahun ketika kita ada di surga dan ketiga penghakiman apa eksekutif jadi harus diingat itu ya dan eksekutif ini tidak berbicara mengenai proses penghakiman karena mereka sudah difonis apa salah dan selama seribu tahun menanti kita di surga maka yang yang berdosa dan mati tetap dikuburnya tapi yang masih hidup yang masih hidup bahkan setan pun akan dirantau seribu tahun baru akan dihukum ketika Jerusalem baru turun itu dan memakan pakaian apa eksekutif lalu jelas di jalan lama-lama ada josis lowongannya jika penghakiman peradven dimulai pada tahun 1844 bagaimana orang-orang yang hidup sebelum itu dihakimi ingat akhir dari 2300 petang dan pagi itu sesuai nubuatan 1844 yang kita kenal dari apa The Great Disappointment atau kecewaan besar dengan bahasa Alkitabnya berpindahnya dari milik yang suci ke milik yang mahasuci dimulai penghakiman bagaimana orang yang hidup sebelum itu itu sudah masuk paket dari hal tersebut yang sudah itu itu sudah terjadi jadi itu sudah terjadi dan tidak ada penghakiman sebelum itu pada masa itulah terjadi penghakiman tersebut intinya adalah yang mati sebelum itu itu apa masuk di bagian itu lalu bagaimana dengan orang yang lahir pada masa penghakiman peradven dihakimi kah mereka yang belum tahu sementara mereka dihakimi sedangkan mereka belum tahu mereka sementara dihakimi oke mungkin kata-kata penghakiman yang kita pikirkan adalah kita dibawa ke meja pengadilan itu ilusional saudaraku ketika saudara sekarang hidup maka proses itu sekarang sudah apa berjalan dan nanti akan didapati apakah selama hidup Anda Tuhan sudah kasih roh kudus para kletos kita telah mendengarkan firman seperti pelajaran sekolah sahabat barusan ya hanya masalahnya apakah kita melakukan sesuai kendaraan atau tidak jika tidak maka itu bagian dari penghakiman kita eh tapi ketika saya salah saya jatuh saya minta ampun maka Tuhan akan mengampung tapi tentunya tidak akan mengulangi kalau detailnya mengenai hal itu nanti kita akan tanya di soga namun intinya lah saat ini pun kita sudah dihakimi dan kita adalah penghakiman peraspek dimana nanti ketika dia datang kalau saudara sudah meninggal saya sudah selalu katakan begini berdoalah Anda ketika Anda dibangkitkan Anda dibangkitkan pas melek itu pas bangkit pada kebangkitan pertama kenapa kalau Anda bangkit kebangkitan pertama sudah pasti masuk surga tapi ketika Anda melek pasti bangkitkan pada kebangkitan kedua atau saya baru turun maka sudah pasti Anda masuk terata terima kasih terima kasih pendeta sudah mencoba menjawab pertanyaan dari Dewan Tamanik Joseph Lolowang dan juga Franz Lolo dan terakhir saya akan ke pendeta Lam Sihar untuk menjawab pertanyaan dari Rifka Handayani terbuat dari apakah raga yang dibangkitkan bila Yesus datang karena kan tubuh yang terbuat dari tanah itu sudah membusuk ya pendeta silahkan baik terima kasih berbicara mengenai tubuh atau raga memang kadang-kadang kita tidak bisa menelah dengan akal pikiran kita sendiri kalau memang Tuhan katakan orang yang mati walaupun berpisah badannya tangannya kakinya atau dikubur baik-baik dalam tanah kembali membusuk hal inilah memang kita tidak bisa telusuri ingat apa yang dituliskan dalam buku tulisan buku ulangan pasal 29 ayat 29 bunyinya sebagai berikut hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini apa maksudnya disini saudara pemirsa dimanapun kita kita tidak bisa menelah dan tidak menelusuri dan bisa kita menggali bagaimana jadinya orang yang sudah membusuk dalam tanah kembali berbaur ataupun kembali ke tanah bisa dibangkitkan inilah kemahatauan Allah ataupun inilah merupakan bagian daripada Allah sendiri yang tersembunyi itu adalah bagian Allah yang penting Alkitab katakan adalah orang yang mati akan dibangkitkan bagaimanapun caranya ingat ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus orang-orang berpikir pada ketika itu sudah empat hari sudah membusuk tapi Yesus katakan mari kita akan bangunkan dia jadi itu merupakan kemahatauan Allah kita tidak bisa menelusuri akan hal ini jadi untuk atas pertanyaan yang telah kita dengarkan pada saat ini dari Handani tadi ya Ridka Handayani jadi dengan katalan kita harus mengimani apa yang Alkitab katakan jadi untuk semua orang akan dibangkitkan baik orang yang mati bahkan ribuan tahun ataupun orang yang sudah mendalui kita puluhan tahun pun tetap akan dibangkitkan dari antara orang mati dan semua akan melihat akan kebangkitan dan melihat Yesus pada ketatangannya ini mungkin pandangan saya Evie dari pertanyaan Ridka Handayani terima kasih sekali pendeta jadi bentuknya tetap akan nyata gitu ya fisiknya walaupun kita secara jelas tidak tahu terbuat dari apa seperti itu baik kita akan menutupi episode kali ini saya minta kesedihan pendeta Sony Situ Morang untuk berdoa bagi pemirsa kita kita berdoa Tuhan Allah Bapak Semawi terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah yang boleh kami pelajari pada saat ini bersama-sama dengan pemirsa di mana kami bisa mengetahui dan kembali menyadari bahwa kami di dalam perjalanan yang boleh berguna bagi kehidupan kerohanian kami dan boleh kami membagikan dalam bisnis sekolah-sekolah dan lirang layak berkati juga para pemirsa di mana mereka berada biarlah berkat Tuhan berlaku bagi mereka bagi keluarga mereka bagi orang-orang mereka kasihi berkati penjalanan Tuhan akan jadi berkati bagi semua orang terima kasih Bapak karena kami percaya Tuhan dengar doa kami dalam isi yang berdoa amin amin kami bersyukur sekali untuk pelayanan pendeta Soni Situ Morang dan Peta Lam Sihar Sili Tonga semoga kita akan bertemu di kesempatan mendatang ya dan para pemirsa episode yang kedua pelajaran kedua akan membahas mengenai perjanjian Allah dengan kita kita berada dalam sebuah perjanjian yang spesial karena kita adalah sebuah keluarga dengan Allah dan apa itu artinya kita akan bahas bersama-sama di kesempatan yang berikutnya Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati